Ini mungkin dari kita siapa yang tidak sabar melihat soal trotoar atau sidewalk baru di sepanjang jalan Sudirman-Tamrin. Nah, sejauh ini revitalisasi trotoar sudah mencapai angka 90 persen. Ya ini, saya merasa bahwa revitalisasi ini akan menjadi baik ya, jelang perhelatan Asian Games. Dan siap lah untuk, karena kita tahu tinggal 26 hari lagi jelang Asian Games. Tidak lebih dari satu bulan gitu ya. Nah, ini proses perbaikan terus dilakukan ya. Ini di kawasan Senayan. Istilahnya perbaikan atau renovasi atau revitalisasi. Wah, ini akan menjadi menarik. Gini, sebetulnya kan alat transportasi baik kendaraan pribadi maupun umum itu sebetulnya adalah alat untuk menggerakkan orang dari satu tempat ke tempat yang lain. Artinya sebetulnya fasilitas apapun itu untuk mengutamakan orang lain untuk bergerak. Nah, sangat tidak ideal kalau trotoarnya jelek, sementara jalan asfalnya bagus. Bagus, betul. Justru harusnya trotoarnya itu kalau bisa jauh lebih bagus, lebih menarik dibandingkan jalan asfalnya. Nah, ini mungkin akan menjawab apa yang diharapkan Rudy. Jadi, jalan Sudirman-Tamrin kan sekarang memang sudah mulai diperbaiki, dilebar, diperbesar. Nah, ini kan juga trotoarnya pun akhirnya diperlebar, diperbaiki, seperti itu. Tapi jalan-jalan sudah dilebarin, nanti selection game jadi ini. Saya minta maaf sama ini ya, sama pedagang kaki lima, gitu. Apa namanya. Kenapa harus minta maaf? Ya, karena memang ini kan mereka mungkin mencari rezeki dan segala macam. Tapi, mungkin tidak baiknya jangan di trotoar. Apalagi trotoar ini yang kata Elisa tadi, ini kan akan dibikin. Memang kalau kita jalan-jalan di sekitar Sudirman-Tamrin ya, dari Bank Indonesia hingga ke kawasan Senayan. Bundaran Senayan. Trotoarnya lebar sekali. Lebar sekali dan itulah, jangan kemudian ini dipakai buat ada yang manggal, jualan. Atau mungkin ojek pangkalan bisa ada di situ, gitu ya. Itu biasanya kita khawatirkan. Tapi, kita juga harapkan revitalisasi trotoar ini juga tidak menyampingkan untuk teman-teman yang disabilitas ya. Betul. Untuk ada. Itu penting. Karena secantik apapun, tapi kalau mereka tidak bisa lewat, ya kan, sayang sekali. Itu penting. Jadi, bukan hanya orang yang, ya inilah ya, tapi yang punya kekurangan juga itu harus dipenuhi ya. Betul. Trotoar itu untuk semua orang. Iya. Berjalan. Berjalan. Berjalan, ya. Berlari atau bergerak. Berhubungan dengan Asian Games, kita berharap bahwa ini sebelum Asian Games ya. Iya. Ini sudah beres. Supaya keindahan Sudirman-Tamrin bisa terlihat lah ya, untuk menyambut tamu-tamu negara nanti. Oke. Oke. Oke.